Hai bun yuk kita masak-masak lagi kali ini Mak Biti mau bikin ayam rempah khas timur tengah Langsung saja kita buat ya bun ya pertama-tama kita butuh ayam setengah ekor kemudian kita cuci bersih ya bun ya di air mengalir atau kran yang nyala kemudian kita bersihkan bersihkan satu persatu sampai ayamnya habis dan bersih semuanya jika sudah kita akan siapkan hundinya yaitu ada bawang merah bawang putih bawang bombay jahe lengkuas serai ketumbar jinten kapulaga bunga lawang dan jangan lupa kita blender haluskan ya bun ya bawang bombaynya kita butuh setengah saja lalu bawang putih 4 siung kemudian bawang merahnya tiga siung lengkuasnya satu ruas jairi kemudian jahenya setengah ruas jari aja lalu kita tambahkan sedikit air ini ketumbarnya jangan lupa kita masukkan dan ini ada yang ketinggalan yaitu jinten kita masukkan juga semuanya kita blender haluskan dan ini hasilnya selanjutnya kita akan tumis bumbunya kita siapkan pancinya kita tuangkan bumbunya dan kita masukkan juga serai gepreknya aduk-aduk sampai harum wangi dan menyusut airnya kemudian kalau sudah menyusut kita tambahkan minyak goreng serta garam dan penyedap lalu aduk-aduk kembali biar merata kemudian kita tambahkan aromatiknya ada kembang lawang terus kapulaga serta cengkeh dan tambahkan juga santan lalu aduk-aduk lagi biar merata dan kita bisa masukkan ayam yang udah kita cuci bersih tadi ya bun kemudian ratakan biar ayamnya meresap kita masak sampai mendidih seperti ini dan kita tambahkan pupuk khas Arab atau Timur Tengah kemudian kita aduk-aduk sebentar biar merata tambahkan saja dua sendok teh ya bun ya biar ada aroma wangi-wangian gitu bisa juga pakai bubuk nasi biryani atau nasi kepuli nah ini sudah meresap airnya dan bumbunya jangan lupa cek rasa ya bun ya setelah itu kalau sudah sampai mengering seperti ini bisa kita matikan kompornya dan kita angkat ayamnya kemudian kita siapkan panggangan atau bisa juga di masak di teflon tanpa minyak jika temen-temen nggak ada oven bisa langsung saja dimasak di teflon ya ini sudah rapi tinggal kita masukkan kita oven sampai ke kering dengan suhu 180 derajat waktunya 20 menit aja dan ini hasilnya ayam rempah khas Timur Tengah atau ayam panggang alamak piti selamat mencoba ya bun ya ditunggu like komen dan subscribe-nya ini temannya tuh ada nasi kebuli yang simple ada sambal bawang ada acar timun dan nanas selamat mencoba bun selamat menikmati bye bye